Budik Satria Jilid 37. Ketika Senbok Hang tiba kemari tengah hari besok mungkin Xiao Tai Hiap sendiri pun ikut hadir di tempat itu kurang sesuai bila kita lepaskan bahan peledak posan Sin Lui dalam keadaan begitu, apalagi bisakah membunuh Senbok Hang dengan benda tersebut masih merupakan suatu tanda tanya besar, maka aku pikir rencana darurat tersebut lebih baik jangan kita gunakan lagi dalam keadaan begini menurut pendapat aku si pengemis tua lebih baik serahkan saja bahan peledak posan Sin Lui tersebut kepadaku, tengah hari besok aku akan tampil ke depan dan menantang Senbok Hang untuk berdua di sebuah tanah lapang kosong, Bila mana nasibku lagi mujur tentu saja aku si pengemis tua tidak akan melepaskan posan Sin Lui tersebut, sebaliknya kalau aku merasa tak mampu menangkan dia maka posan Sin Lui itu akan ku lepaskan untuk beradu jiwa dengan dirinya, Siapanya naik bun hantu segera gelengkan kepalanya berulang kali setelah mendengar perkataan itu Tidak bisa, kero dari lociampu itu tak mungkin bisa dilaksanakan kenapa sekarang kami sedang kepepet dan sangat membutuhkan tenaga-tenaga berpengalaman macam lociampu tak boleh sekali-kali mengkorbankan diri, kendatipun Senbok Hang sendiri, Dengan akal muslihatnya yang banyak serta kecerdasan otaknya yang brilian belum tentu dia bersedia untuk menyambut tantangan dari lociampu itu Duit Bun Heng, engkau tak usah mengkhawatirkan keselamatan jiwa aku si pengemis tua setelah aku muncul kembali ke dalam dunia persilatan kali ini, Dalam hati aku memang tidak berniat untuk mengundurkan diri lagi ke tempat pengasinganku dalam keadaan hidup, Aku jadi tak habis mengerti setelah mendengar dugaanmu yang mengatakan bahwa Senbok Hang belum tentu mau menerima tantangan dari aku si pengemis tua Duit Bun Heng menghela nafas panjang Tidak heran kalau lociampu sendiri pun sampai mengajukan pertanyaan semacam itu, Pada hakikatnya memang terlalu sedikit orang yang benar-benar memahami watak Senbok Hang, Oleh karena itulah dia bisa malang melintang tanpa tandingan hingga saat ini Ketahuilah orang itu halus sekali perasaan hatinya, dia banyak curiga dan liciknya luar biasa, Bila menemukan sesuatu gejala yang tidak beres, walau sedikit apapun gejala tersebut tak pernah ia lepaskan dengan begitu saja Oleh karena itu, jika lociampuah hendak mengajak dia untuk berdual di sebuah tanah lapang yang kosong, Maka ajakanmu ini justru akan mendatangkan kecurigaan yang amat besar di dalam hatinya Ah ah ah, apakah it bun heng tidak terlalu berlebihan melukiskan kehebatan dan kepintaran Senbok Hang, Aku si pengemis tua tidak percaya kalau dia benar-benar amat lihai sampai tak bisa dikibulin dalam soal apapun tukas Senput siap penasaran It bun hantu termenung sebentar, lalu ujarnya, jadi lociampuah tidak percaya dengan perkataanku itu Kalau memang begitu, bagaimana kalau kita buktikan bersama baik? Serahkan bahan peledak posan sinelui itu kepadaku, dan beritahukan pula bagaimana caranya melepaskan benda ini Akanku ajak gembong iblis itu untuk berdual di lapangan terbuka Boleh-boleh saja kalau lociampuah ingin membuktikan, tapi sebelum itu lociampuah harus menyanggupi dahulu sebuah permintaanku Apa permintaanmu itu andai kata Senbok Hang menampik tantangan lociampuah untuk berdual di sebuah tanah lapang Maka mulai detik itu juga lociampuah harus mendengarkan semua perkataanku tanpa menanyakan lebih jauh duduknya persoalan Engkau bisa menyetujui bui toti yang hendak mencegah perbuatan rekan Rekannya itu akan tetapi setelah menyaksikan keseriusanit bu hontu yang rupnya hendak manfaatkan kesempatan itu untuk menaklukan kekerasan hati Sanput Sia Maka dia pun lantas membungkam dan tidak banyak bertanya lagi Sanput Sia tidak langsung menjawab, dia termenung dan berpikir sejenak, kemudian baru sahutnya Baiklah, ku sanggupi syaratmu itu, aku yakin Senbok Hang pasti akan menuruti tantanganku ini mengapa begitu selapet Lipeng dari samping secara tiba-tiba Sanput Sia tersenyum, katanya, menurut pengalaman yang berhasil ku kumpulkan selama banyak tahun Kebanyakan orang persilatan pada menyukai gengsi dan jaga muka Bila ku tantang Senbok Hang untuk berdual satu lawan satu di hadapan ratusan orang jago persilatan yang hadir besok siang Masa dia mau tunjukkan kelemahannya di hadapan orang banyak? Sudah pasti akan diterimanya tantanganku ini loh Ciam Pua Engkau tak dapat menilai watak Senbok Hang dengan penilaianmu terhadap kebanyakan orang persilatan Kata It Bun Hantu lagi dengan lembut Aku si pengemis tua tetap tidak percaya kalau Senbok Hang lebih suka mengorbankan muka dan gengsinya daripada menerima tantanganku Agaknya sebelum dibuktikan dengan kenyataan, loh Ciam Pua tidak akan mempercayai perkataanku ini Baiklah, mari kita buktikan bersama, akhirnya siapa yang benar Jika apa yang diduga It Bun Hantu Hang tepat dan sama sekali tidak meleset Maka mulai hari itu juga aku pengemis tua akan menuruti semua perkataanmu Walaupun engkau suruh aku terjun ke air, aku akan terjun ke air Kau suruh aku terjun ke api aku pun akan terjun ke api Aku pengemis tua tak akan bertanya, mengapa lagi baik? Kita tetapkan perjanjian kita ini dengan sepatah kata tersebut Serulit Bun Hantu kemudian Pek Lipeng yang mengikuti jalannya perdebatan tersebut Segera mengerutkan dahinya Kemudian berkata, Sanlo Ciam Pua Tau aku selalu memuji akan kecerdasan otak dari It Bun Sian Seng Mengapa engkau bersikeras tak mau percaya dengan perkataannya Sudah berpuluh-puluh tahun aku si pengemis tua hidup di kolong langit Masa pengetahuan seminim itu pun tidak kumiliki Eh, anak perempuan, apa yang kamu ketahui Pandangan setiap orang memang saling berbeda Kata It Bun Hantu kemudian Tampaknya kita harus menunggu sampai hasil taruhan tengah hari besok Setelah berhenti sebentar Simbungnya lebih lanjut Tengah hari besok Siaw Tai Hiap pasti akan munculkan diri di ruang meja abu Kalau waktu itu dia tidak bersedia munculkan diri Maka lebih baik sementara waktu kita rahasiakan pula identitasnya Dan jangan sekali-kali kita paksa dia untuk munculkan diri Apakah kita harus siapkan pula segala perlengkapan yang dibutuhkan Untuk menghadapi situasi gawat tengah hari besok Tanya Bui Totiang Benar, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan itu Hal ini perlu kita lakukan guna berjaga-jaga Apabila usaha Sanlo Chiampu untuk meledakan posan Siului dan adu nyawa Dengan Sembok Hang mengalami kegagalan Ia berhenti sebentar Lalu terusnya lebih jauh Sebagai langkah pertama, tengah hari besok aku minta agar Tuheng bersedia Untuk membentuk sebuah barisan kekuatan yang terdiri dari jago-jago tangguh Untuk menghadapi para pengikut Senbok Hang Sedangkan Saudara Seng dan Saudara Tu menggantikan kedudukan Sanlo Chiampu Memimpin pasukan kedua yang khusus bertugas menghadang jalan pergi Senbok Hang pribadi bila mana perlu kita hadapi mereka dengan pakai bahan peledak posan Siului tersebut Persoalan di luar tugas-tugas tersebut akan kutangani sendiri Bu Ito Tiang, Seng Pat serta Tukiu segera menyambut dan menerima pembagian tugas itu Perlahan-lahan dan dengan sangat hati-hati Ed Bun Hon Chu ambil keluar bahan peledak posan Siului itu dari sakunya Sambil diangsurkan ke tangan Sanputsia ujarnya Lo Chiampuwa, inilah posan Siului tersebut Silahkan Lo Chiampuwa menerimanya Pekli pengikut mengalihkan sorot matanya ke arah benda itu Ternyata yang disebut geledek sakti penghancur bukit itu Tidak lebih cuma sebuah benda sebesar telur itik yang berwarna merah darah Apabila tidak mendengarkan penjelasan terlebih dahulu Siapapun tak akan percaya kalau benda sekecil itu Ternyata memiliki daya kekuatan penghancur yang benar-benar mengerikan Sanputsia menerima benda itu dan diamatinya sejenak Lalu ujarnya, sekecil inikah benda yang kau lukiskan amat dasyat itu Aku si pengemis tua jadi tidak percaya Kalau benda sekecil ini sebenarnya memiliki daya penghancur Sehebat itu Lo Chiampuwa ujar Ed Bun Hon Tu dengan wajah serius Bila mana engkau merasa tak yakin untuk beradu dengan sembok hang Aku harap janganlah sekali-kali kau gunakan benda itu secara sembarangan Sanputsia menganggup tiada hentinya Bila aku tak dapat beradu jiwa dengan sembok hang Tidak nanti benda ini kugunakan dengan sembarangan Ed Bun Heng tak usah khawatir Kalau bisa aku si pengemis tua pun masih ingin hidup beberapa tahun lagi di dunia ini Bagus sekali Kalau Lo Chiampuwa sudah punya ingatan demikian Maka aku pun bisa berlega hati Kira penggunaan benda itu sederhana sekali Asal terkena benturan keras Maka benda itu segera akan meledak Lebih baik lagi apabila Lo Chiampuwa bisa memancing sembok hang Agar menghantam sendiri benda itu sehingga meledak Bila itu tak mungkin Maka serahkanlah hawa murnimu ke dalam telapak tangan Kemudian membanting bahan peledak itu ke atas tanah Maka benda itu segera akan meledak Ia berhenti sebentar Kemudian melanjutkan Meskipun bahan peledak posan Sin Lui Mempunyai daya penghancur yang luar biasa Tapi korban yang pasti mati Hanyalah mereka-mereka yang berada di seputar radius satu kaki Selebihnya masih ada harapan untuk hidup lebih jauh Akan kuingat terus perkataan itu Tengah hari besok Bila sembok hang telah datang Maka gak ksiau ca dan giyok siau long kun pasti akan turun tangan lebih dahulu Menurut siau to aku Non agak bukan tandingan dari sembok hang Tiba-tiba pekli pengmenyela to aku Suruh aku berusaha menghalangi terjadinya peristiwa itu Dan terutama sekali Jangan sampai membiarkan non agak terluka di tangan sembok hang Ipun hantu mengangguk Aku tahu dan aku bisa aturkan segala sesuatunya sampai beres Harap nona jangan terlalu memikirkannya di hati Bila nona hadir pula dalam gelanggang tengah hari besok Aku harap nona bisa bersikap lebih tenang Jangan berteriak maupun bersuara Sehingga tidak sampai mengacaukan semua rencana kami yang telah diatur dengan matang Apakah engkau yakin bisa menghalangi niat nona gak Sehingga ia tak sampai menderita luka Nona tak usah khawatir Aku pasti dapat mengusahakan suatu care yang mencegah gak siau ca sampai menderita luka Tengah hari besok nona boleh berpeluk tangan belaka sambil menonton harimau berkelahi Engkau tak perlu mencampuri urusan ini lagi baik Ku sanggupi permintaanmu itu Ipun hantu segera bangkit berdiri Katanya lagi Menurut garis muka dari Siao Tai Hiap dia tidak mirip seseorang yang berumur pendek Maka ketika berita kematiannya tersiar aku masih setengah percaya setengah tidak Walaupun begitu aku pun bisa membayangkan keadaan yang kalian alami waktu itu Seseorang yang terjebak di tengah kepungan kobaran api yang amat berat Memang tidak mungkin bisa lolos dari keadaan hidup Sungguh tak nyana keajaiban memang bisa juga terjadi di dunia ini Ternyata Siao Tai Hiap lolos dari bencana Sekarang tentunya perasaan hati kalian semua sudah senang bukan? Aku harap kalian bisa beristirahat dengan sebaik-baiknya untuk menghimpun kembali kekuatan tubuh kita Sebab kemungkinan besar tengah hari besok bakal berlangsung suatu pertarungan sengit Berbicara sampai di sini Dia lantas salihkan sorot matanya ke arah Pak Lipeng dan melanjutkan Aku telah siapkan tempat penginapan bagi Nona Letaknya persis di sebelah kamar istirahat dari Nona Gak Antara ruangan dengan ruangan hanya dipisahkan dengan selembar kain putih Silahkan Nona beristirahat dengan tenang di sana Selain itu dapat kau curi dengar pembicaraan di situ Tapi engkau tak boleh banyak bicara sebab ketajaman pendengaran dari Nona Gak sangat luar biasa Sepatah kata saja engkau berbicara niscaya identitasmu akan ketahuan Pak Lipeng mengangguk Sekarang aku lapar Aku ingin mengisi perut dahulu Beristirahatlah di dalam kamar sana Nanti akan ada orang yang mengantarkan makanan untuk Nona Nah, sekarang perbaiki dahulu penyamaranmu Kemudian pergilah beristirahat Pak Lipeng tidak banyak berbicara Dia perbaiki penyaruannya Kemudian mengikuti di belakang It Bun Hantu menelusuri beberapa lorong dan tiba dalam sebuah ruang kecil It Bun Hantu singkapkan kain Gordon dan Pak Lipeng Segera melangkah masuk ke dalam ruangan Tanpa mengucapkan sepatah kata Punit Bun Hantu menurunkan kembali Gordonnya dan segera berlalu Setelah masuk ke dalam ruangan Dengan sorot metu yang tajam Pak Lipeng menyapu sekejap ke dalam ruangan itu Dia lihat dalam ruangan tersebut hanya terdapat sebuah pembaringan kecil yang terbuat dari papan kain sepreserta selimutnya berwarna putih bersih Walaupun sederhana perlengkapannya tapi jelas ruangan-ruangan itu khusus disediakan untuk menampung para tamu terhormat Selang sesaat kemudian, seorang darah baju putih masuk ke dalam ruangan sambil menghidangkan sayur dan nasi Sayurnya amat sederhana tapi cukup nikmat dimakan Selesai bersantap Pak Lipeng naik ke atas pembaringan dan bersiap-siap untuk atur pernapasan lalu tidur Baru saja matanya dipejamkan tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar seseorang berseru dengan suara yang lirih dan rendah Nonaga Pak Lipeng segera kenali suara itu sebagai suara dari Giyok Sio Long Kun Tanpa sadar semangatnya lantas bangkit, cepat pikirnya, agaknya Lit Bun Hantu memang sengaja mengatur aku di sini Dengan tujuan mengupingi pembicaraan dari Giyok Sio Long Kun dengan Nci Gak Aku tak boleh menyianyikan kesempatan ini dengan begitu saja karena berpendapat demikian Maka ia lantas pusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan pembicaraan tersebut Terdengar suara dari Gak Sio Cap berkumandang lirih, apakah saudara Tio di situ benar? Jawab Giyok Sio Long Kun, dalam pertarungan kita melawan Senbok Hang tengah hari besok Mungkin jiwa kita akan sama-sama melayang dari tubuh kita Aku pikir mungkin sekali malam ini adalah malam terakhir bagi kita untuk hidup di dunia ini Maka, dia menghela napis panjang dan menambahkan, maka aku ingin manfaatkan kesempatan terakhir ini untuk bercakap-cakap dengan Nona Gak Apakah engkau bersedia untuk temui aku? Silahkan masuk Saudara Tio mendengar pembicaraan tersebut Pek Lipeng berpikir di hati, entah kemana perginya dua orang dayang yang dibawa Nchi Gak itu Mereka masih ada di kamar atau sudah pergi baru pikiran itu terlintas dalam benaknya Giyok Sio Long Kun telah bertanya, kemana perginya kedua dayang itu Oh 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 Mereka ada di kamar sebelah kembali Giyok Sio Long Kun menghela napas panjang Dua orang dayang itu sangat menyintai dan menghormati Nona Bila engkau mati di tangan Senbok Hang tengah hari besok Mungkin mereka berdua akan ikut mengorbankan pula jiwanya untuk mengiringi dirimu Sudah banyak tahun mereka ikut aku Umum kalau mereka berkorban mengiringi keberangkatanku Tapi diri Tio Heng, di depan meja abu tengah hari tadi aku telah membeber isi hatiku di hadapanmu Masa aku harus ulangi kembali pernyataanku itu sekali lagi Tukas Giyok Sio Long Kun cepat Gak Sio Cha menghela napas panjang Sudah terlalu banyak budi kebaikan yang kuterima dari diri Tio Heng Aai entah bagaimana caraku untuk membalas budi kebaikanmu itu dalam hidupku kali ini Buat apa engkau pikirkan soal balas budi segala? Memangnya kesempatan hidup bagi kita tengah hari besok amat besar Kalau Tio Hengka sudah tahu bahwa kesempatan hidup bagi kita sangat tipis Mengapa engkau harus melibatkan diri dalam peristiwa ini? Inilah yang dinamakan kobaran api cinta yang sukar dikendalikan lagi Apa daya? Aku memang tak mampu menguasai diriku sendiri Tapi aku toh tidak menaruh rasa cinta padamu Seru Gak Sio Cha dengan cepat Engkau tidak cinta Tapi aku menaruh rasa cinta kepadamu Aku rela mengorbankan jiwaku demi kau Seorang ketahuilah saudara Tio Dari keluarga besar Tio Hanya engkau lah satu-satunya bibit keturunan Bila engkau mati di tempat ini Siapa lagi yang akan meneruskan keturunan keluarga Tio Kalau engkau mati dalam pertempuran Aku pun segan hidup sendirian Kalau ku susun engkau ke pukul 1 AM Baka bukankah keluarga Tio tetap akan putus turunan Gak Sio Cha mengeluh Katanya, kebaikan apakah yang ku miliki? Tio Heng mengapa engkau begitu tergila-gila kepada ku Bila aku dapat menceritakan kebaikan-kebaikan Nona Tidak nanti aku bakal tergila-gila kepada dirimu Sekali lagi Gak Sio Cha menghela nafas panjang Tio Heng bagaimana pandanganmu mengenai dua orang dayang yang mendampingi diriku itu Cantik jelita bagai bidadari dari khayangan Cerdas dan brilian Pandai pula membawa diri Mereka merupakan gadis-gadis pilihan yang susah ditemui di kolong langit Kalau memang begitu Carilah akal dan utus saja mereka untuk menyelesaikan suatu tugas Bukankah dengan begitu mereka akan terhindar dari musibah ini Tidak mungkin kata darah itu seraya menggeleng Mereka telah mengetahui akan kejadian tersebut Sekalipun mereka kusuruh pergi Belum tentu mereka mau pergi Kecuali, tiba-tiba ia berhenti berbicara Kecuali kenapa tanya Gio Ksio Longkun cepat Kecuali Tio Heng yang membawa mereka pergi dari sini Sahut Gak Sio Caliri Aku yang membawa mereka pergi dari sini Benar, asal engkau bersedia membawa mereka pergi Maka selamatlah jiwa kedua orang ini Sampai di Shui, Gio Ksio Longkun segera menghela nafas panjang A-a-a-ai, sekarang aku dapat memahami perasaan hatimu Katanya, rupanya engkau sedang mainkan siasati Hoa Chiapok Memindah bunga menyambung ranting dengan siasat ini Maka aku pun akan turut disingkirkan dari sini Ye-a-a, tampaknya engkau masih belum dapat menyelami perasaan hatiku Perasaan cinta dan pelampiasan rasa sayang Tio Heng kepadaku Telah Siao Moai simpan dalam hati kecil Sepanjang hidup perasaan tersebut tak akan terlupakan lagi dari benaku Sayang kita terlalu lambat waktu bertemu Karena itu terpaksa Siao Moai hanya bisa memendam perasaan tersebut di hati Ia berhenti sebentar dan menghela nafas panjang Lalu lanjutnya lebih jauh Meskipun antara aku dan Siao Ling tidak terikat dalam hubungan apa-apa Tetapi pesan ibuku almarhum tak bisa kubangkang dengan begitu saja Aku tak ingin menjadi seorang anak yang puthau Tidak berbakti pada orang tuanya Sebab itulah aku sudah menganggap Siao Ling sebagai suamiku Walau tidak demikian dalam kenyataannya Tio Heng Pikirkanlah kembali posisiku sekarang ini Mungkinkah seorang gadis mempunyai dua orang suami? Tio Heng, engkau harus memaklumi keadaanku ini Biarlah pelimpahan rasa cinta kasihmu ku simpan dalam hati saja Semoga dalam penitisan yang akan datang Gak Siao Cha dapat membalas semua budi kebaikan yang telah ku terima selama ini Tapi apakah Nona tak pernah memikirkan tentang diri Siao Ling Tanda seru-seru giyok Siao Longkun dengan cepat Dia tidak serius dalam bercinta Setelah mempunyai engkau Dia berpacaran lagi dengan Nona Pekli Setelah ia tidak menunjukkan kesetiaan lebih dahulu kepada Nona Apapula gunanya Nona agak bersikeras untuk mempertahankan pandangan tersebut Atas dirinya Peli Peng yang mencuri Dengar pembicaraan itu dari ruang sebelah Kontan dibikin mendongkol sesudah mendengar ucapan tersebut Sialan orang ini pikirnya di hati apa sangkut lautnya aku dengan kalian? Huh, memangnya aku tak boleh berpacaran dengan to aku? Harus ditampar bacot anjing ini Sementara itu Gak Siao Cha telah menghela nafas panjang dan berkata lagi Engkau jangan menyalahkan Siao Ling Dia sama sekali tidak bersalah dalam masalah ini Sebab Siao Ling sendiri sama sekali tidak tahu Kalau ibuku telah menjodohkan aku kepadanya dengan sendirinya Dia pun tak pernah menganggap AKN sebagai istri atau kekasihnya Terus dia anggap engkau sebagai apanya Sebagai encinya Angkatan yang lebih tua andai kata Siao Ling hanya menganggap engkau sebagai encinya Itu berarti sama sekali tidak bentrok atau adanya persaingan antara hubungan segitiga kita bertiga Aku pun bersedia mengerahkan segenap kemampuan yang kumiliki untuk membantu dirinya Tiba-tiba teringat olehnya kalau Siao Ling sudah mati Setelah menghela nafas panjang tambahnya Sayang dia sudah mati Pek Lipeng segera berpikir kembali dalam hati Toa Koku Seringkali membuat kebaikan dan membantu orang lain Memangnya dia berumur pendek Huhuh, sialan Sementara itu Gak Siao Cha telah menjawab Benar, ia sudah mati Berarti aku pun tak dapat hidup sendirian di dunia ini Engkau akan membalas dendam bagi kematiannya Tentu saja, aku memang hendak membalaskan dendam bagi kematiannya Tiba-tiba aku mempunyai suatu jalan pikiran yang sangat aneh Apakah aku bisa mengetahui bagaimana pendapat Ternu dengan jalan pikiranku ini Cobalah katakan bagaimanakah perhitunganmu tentang menang kalah dalam pertarunganmu melawan Senbok Hang Tengah hari besok aku sama sekali tidak berkeyakinan untuk menang dalam hal ilmu silat Tentu saja kita bukan tandingan Senbok Hang Dalam pertarungan ini tampaknya kita hanya mengandalkan keberanian kita untuk berjuang sampah titik darah penghabisan saja Selain itu tiada kekuatan lain yang bisa kita andalkan lagi Di dalam hati aku telah menganggap diriku sebagai istrinya Tentu saja aku berkewajiban untuk berkorban demi suamiku Sedangkan engkau sama sekali tak ada hubungan apa-apa dengan Siaoling Mengapa engkau bersikeras untuk ikut mengorbankan diri Giyok Siaolong kun tertawa ewa Kendatipan engkau tewas dalam pertarunganmu melawan Senbok Hang Itu belum berarti engkau telah membalaskan dendam bagi kematian Siaoling katanya Aai Gak Siaolong menghela nafas panjang Aku tahu kepandaianku tak mungkin bisa digunakan untuk menuntut balas Karena itu tujuanku berbuat begitu pun tak lain Hanya mencari kepuasan hati saja bila mana kita turun tangan bersama Apakah kita mempunyai harapan untuk mengalahkan Senbok Hang Gak Siaolong menggeleng Tidak terlalu besar harapan itu Andai kata kita berdua sama-sama mempunyai suatu pengharapan Aku rasa kemungkinan besar kita mempunyai harapan untuk memperoleh kemenangan Pengharapan yang bagaimana kan sudah ku katakan tadi Harapan tersebut hanya muncul berdasarkan suatu jalan pikiranku yang aneh Jika aku salah berbicara nanti Aku minta engkau jangan gusar kasihan amat orang ini pikir pelipeng dalam hati Untuk mencari muka di depan enci Gak Bukan saja dia mesti berhati-hati sewaktu berbicara Bahkan tak berani melukai hatinya A.A.I Begitukah korban cinta? Tanda petik Katakanlah ucap Gak Siaw C.B.A Dan andai kata kita masih diberi kehidupan di dunia ini Maka sepantasnya kalau kita buatkan sebuah kuburan yang paling bagus untuk Siaw Ling Setelah itu, setelah itu, setelah itu kita lantas kenapa kembali Gak Siaw C.A menimbrung Setelah itu kita bangun sebuah rumah gubuk di depan kuburan dari Siaw Ling dan berkabung selama 3 tahun lagi Bagi arwahnya, aku rasa bila Nona bersedia melakukan kesemuanya itu Sama pula artinya Nona telah menunjukkan rasa cintamu terhadap Siaw Ling Gak Siaw C.A menghela napas panjang Dia membungkam dalam seribu bahasa dan sama sekali tidak memberi komentar Melihat darah itu membungkam Giyok Siaw Long Kun melanjutkan kembali katanya Selewatnya 3 tahun masa berkabung, barulah engkau ambil keputusan lagi Apakah engkau bersedia menjadi istriku atau tidak Entah bagaimana pendapat Nona tentang usulku ini Siaw Mo'ai merasa amat terharu dan tak tenteram setelah mengetahui kasih sayang Tio Heng yang sedalam lautan terhadap diriku Jadi engkau setuju seru Giyok Siaw Long Kun kegirangan Hampir saja ia menjerit saking gembiranya Padahal hakikatnya ku sanggupi permintaanmu itu atau tidak Bukanlah suatu persoalan yang penting Sebab dalam pertarungan adu kepandayan maupun adu kecerdasan yang akan berlangsung tengah hari besok Tipis sekali harapan kita untuk tetap hidup Tadkala Koh Nainai memberi obat mujarab kepadaku Ia wariskan beberapa jurus silat kepadaku Katanya jurus-jurus silat itu merupakan hasil ciptaannya sendiri Setelah bertapa banyak tahun, aku berharap bisa mengandalkan ilmu silat baru itu untuk mengalahkan senbok hang Oh 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 Rupanya engkau sudah mempunyai kekuatan yang dapat diandalkan berhasil atau tidak Sukar untuk ditentukan mulai sekarang Terpaksa kita harus berjuang sambil mengadu nasib Tapi kalau ku dengar dari nada ucapanmu Tampak-tampaknya engkau sudah mempunyai keyakinan untuk menang Bila kita bisa menang, bukankah berarti juga kita telah berhasil balaskan dendam bagi kematian Siao Ling Memang begitu Siao Ling mati di tangan senbok hang Jika kita berhasil balaskan dendam baginya Bukankah arwahnya yang berada di alam baka akan merasa puas dan lega Tioheng, silahkan engkau mengundurkan diri lebih dahulu Berilah kesempatan kepada Siao Moai untuk berpikir lagi Baiklah, kalau memang begitu aku akan mohon diri Pikirkanlah persoalan ini hingga matang Besok pagi aku akan datang kemari untuk menunggu berita gembira dari nona baik-baik di jalan Tioheng Maaf Siao Moai tak dapat mengantar lebih jauh terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang memecahkan kesunyian Agaknya Giyok Siao Ling kun telah meninggalkan kamar tidur Gak Siao Cha Pek Lipeng segera berpikir di hati Padahal kekatnya to aku belum mati Bila besok pagi enci Gak menyanggupi usul Giyok Siao Ling kun maka urusan akan jadi berabe Aku harus berusaha untuk memberitahu kepadanya bahwa to aku belum mati Sehingga enci Gak tidak sampai tertipu oleh orang ini karena berpikir begitu Dia lantas bangkit berdiri dan siap melangkah keluar dari ruang itu Tapi baru saja maju beberapa langkah Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benak gadis itu Ia berhenti dan berpikir lagi Kalau aku berbuat agak serakah dengan tidak menyampaikan kabar ini kepada nona Gak Besok dia tentu akan menyanggupi permintaan Giyok Siao Ling kun Nah, jika nasi sudah menjadi bubur Bukankah itu berarti to aku hanya milikku seorang tanda seru kepentingan pribadi Dan otak yang sadar saling bertentangan di dalam hati kecilnya Untuk sesaat ia jadi bingung dan tak tahu bagaimana harus menyelesaikan persoalan ini Sementara ia masih berdiri kebingungan Tiba-tiba Gordon disingkap orang menyusul Giyok Siao Ling kun Dengan wajah penuh kegusaran telah berdiri tegak di depan pintu Giyok Siao Ling kun memandang sekejap ke arah Giyok Siao Ling kun Perlahan-lahan ia mundur kembali ke samping pembaringan dan duduk Giyok Siao Ling kun menerobos masuk ke dalam tanda Selangkah demi selangkah ia mendekati Giyok Siao Ling kun Sementara dengan muka hengis tegurnya Heeh, 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 kalau dugaanku tidak keliru Sudah lama bukan engkau curi dengan pembicaraan kami Pek Lipeng tidak menjawab, dengan cepat ia berpikir Jika aku berbicara maka dia akan segera mengetahui Kalau aku adalah seorang perempuan Tampaknya aku terpaksa harus pura-pura berlagak bisu Berpikir demikian, dia lantas menunjuk ke arah mulut sendiri Kemudian gelengkan kepalanya Engkau bisu tegur Giyok Siao Ling kun Dengan alis matu berkernyit Pek Lipeng mengangguk Giyok Siao Ling kun segera tertawa dingin dan berkata lagi Kalau bisu biasanya juga tuli Entah bagaimana dengan pendengaran engkau Hampir saja Pek Lipeng buka suara untuk berbicara Untung dia masih ingat dengan penyamarannya Buru-buru dia mengangguk Giyok Siao Ling kun tertawa ewa Ia berkata lebih jauh Padahal pembicaraanku itu kulakukan dengan suara yang amat lirih Heran kenapa engkau bisa mendengarkan sejelas itu Buru-buru Pek Lipeng gelengkan kepalanya Ia berlagak seakan-akan tidak mendengar jelas apa yang mereka bicarakan Waktu berbicara aku menggunakan suara yang sama kerasnya Tapi engkau bisa mendengar jelas sebagian kata-kataku Ada pula sebagian yang tidak jelas dalam pendengaran HMMM Mana mungkin hal ini bisa terjadi? Huh! Rupanya engkau memang sedang berlagak di hadapanku Pek Lipeng segera berpikir Jika aku bersikap lemah dan mengalah terus Pasti dia akan makin curiga kepadaku Sepasang matanya kontan melotot besar Sepasang telapak tangannya diulapkan berulang kali Artinya mengusir Giyok Siao Ling kun dari ruangan tersebut Tentu saja Giyok Siao Ling kun tak mau mengalah dengan begitu saja Ia tertawa dingin tiba-tiba sambil bergerak maju ke depan telapak Tangan kanannya melancarkan sebuah cengkeraman kilat ke arah pergelangan tangan Pek Lipeng Dengan cekatan gadis itu mengundurkan diri dua langkah ke belakang Lolos dengan serangan itu tangan kirinya sengaja membentur dinding kain di sampingnya Memang cerdik gadis ini dalam keadaan terdesak Tiba-tiba satu ingatan bagus melintas dalam benaknya Dia bermaksud untuk menarik perhatian Gak Siao Cha Sehingga gadis itu bisa datang untuk bantu dia meloloskan diri dari kesulitan itu Giyok Siao Ling kun sendiri pun sama sekali tak menyangka Kalau lawannya berhasil lolos dari serangan kilatnya itu Dalam perkiraannya semula serangan tersebut pasti akan berhasil mencengkeram pergelangan tangan seng lawan Untuk sesaat ia berdiri tertegun, kemudian dengan dingin katanya Hooh, rupanya engkau adalah seorang jago lihai yang tak mau unjukkan diri Tiba-tiba ia menerjang maju ke depan Sapa sang telapak tangannya melancarkan seranan berantai yang semuanya ditujukan pada bagian-bagian penting di tubuh Pek Lipeng Memang hebat dan lihai ilmu silat yang dimiliki Giyok Siao Ling kun Apabila ada menyerang dengan sepenuh tenaga Maka tanpa melakukan perlawanan tak mungkin bagi Pek Lipeng untuk mempertahankan diri Untungnya Giyok Siao Ling kun tidak bermaksud melukai diri Pek Lipeng Dan serangan yang dipakai hanya ilmu sebangsa Kina Jiohoat Belaka Maka untuk sementara waktu posisi masih bisa bertahan dalam keadaan seimbang Siapa sangka walaupun dia sudah melancarkan belasan buah serangan berantai Kesemuanya berhasil dihindari Pek Lipeng dengan mudah lama-kelamaan berubah juga air muka pemuda itu Kalau kulihat dari gerak gerikmu, jelas ilmu silat yang kau miliki terhitung ilmu silat kelas 1 dalam dunia persilatan Kenapa tidak kau lancarkan serangan balasan serunya? Betapa gelisahnya Pek Lipeng ketika dilihatnya Gak Siao Cha belum juga munculkan diri untuk membantu dia lepaskan diri dari ancaman bahaya Dalam hati seperep pikirnya waduh celaka, jika enci gak tidak datang juga Terpaksa aku harus melakukan perlawanan di dalam menghadapi beberapa jurus Kina Jioho yang dilancarkan Giyok Siao Long Kun barusan Secara lapat-lapat gadis itu sudah merasakan betapa tinggi dan lihainya ilmu silat yang dimiliki orang itu Bila sampai terjadi pertarungan, terpaksa ia harus melayani dengan sepenuh tenaga sebab kalau tidak miscaya ia akan keteterhebat Tidak memperoleh jawaban dari Pek Lipeng, Giyok Siao Long Kun segera tertawa dingin dan berkata Aku harap engkau suka berhati-hati, sebab dalam 10 gebrakan berikut ini, aku hendak mencabut jiwamu berbareng Dengan selesainya perkataan itu secepat sambaran petir tangan kanannya melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan Untung Pek Lipeng sudah bersiap sedia merasakan datangnya serangan tersebut, cepat ia menghindar ke samping dan meloloskan diri dari ancaman itu Gagal dengan serangannya yang pertama Giyok Siao Long Kun menyusul dengan serangannya yang kedua Dalam sekejap metodiat telah melancarkan 4 buah serangan berantai Tiga jurus pukulan musuh yang pertama berhasil dihindari Pek Lipeng dengan manis Tapi untuk mematahkan serangan yang keempat terpaksa dia harus menangkis dengan telapak tangannya Kemudian dengan ilmu memapas jalan darah ia paksa Giyok Siao Long Kun untuk menarik diri ke belakang Menghadapi musuh yang cukup tangguh ini, Giyok Siao Long Kun mendengus dingin HMM Agaknya aku sudah menilai terlalu rendah akan kemampuanmu katanya Sebelum ia sempat melancarkan serangan-serangan berikutnya, mendadak dari luar pintu terdengar seseorang membentak nyaring Tio Heng, tahan cepat Giyok Siao Long Kun berpaling dia lihat Gak Siao Cha telah berdiri di depan ruang itu Dan entah sedari kapan telah melangkah masuk ke dalam ruangan itu Giyok Siao Long Kun yang pemberani dan tak takut tingginya langit tebalnya bumi Segera mundur dengan sikap yang menghormat Ia mendehem ringan kemudian serunya Nona Gak, apa sebabnya dia akan kebunuh tukas Gak Siao Cha? Ia telah curi dengar semua pembicaraan kita berdua Ketika kewajukan pertanyaan kepadanya Dia berlagak bisu dan tuli Dari sini dapat kita ketahui kalau dia bukan orang baik Siapa tahu kalau orang ini adalah metu-metu yang dikirim senbok hang Betapa terperanjatnya Pek Lipeng sesudah mendengar tuduhan tersebut Cepat ia berpikir di hati Bukan saja orang ini berilmu tinggi Cukup licik dan menakutkan pula wataknya Dia menuduh aku sebagai mata-mata senbok hang Bila Enci gak percaya dan mereka berdua Tanpa membedakan mana merah mana putih Lantas menyerang bersama kepadaku Tidak sampai sepuluh gebrakan niscaya jiwaku akan kena dicabut Tak kalah mendengar tuduhan tadi Gak si Yauca mengamati sekejap seputar wajah Pek Lipeng Kemudian ia menggeleng Tidak mungkin Bu Ito Tiang dan It Bun Hon tu adalah orang-orang persilatan yang tinggi ilmunya Dan cerdas pula wataknya Tidak mungkin diabiarkan metu-meti musuh sampai menyelingap kemari Apalagi memberi tempat beristirahat kepadanya di tempat ini HMM Entah api maksud dan tujuan tosu tua hidung kerbau dan It Bun Hon tu itu Heran, kenapa ia menempatkan seorang kakek tua yang jelek dan memuakan di kamar sebelahmu Aku, tak usah banyak bicara lagi tukas gak si Yauca cepat Mereka semua adalah sahabat-sahabat si Yau Ling yang hendak menuntut balas bagi kematiannya Buat apa engkau musti membuat kesulitan bagi mereka baik Memandang di atas wajahmu Untuk kali ini kuampuni mereka semua Gak si Yauca tersenyum Beristirahatlah Tio Heng sebab besok kita masih harus bekerja sama untuk menghadapi musuh tangguh Paras muka Giyok si Yau Long Kun yang dingin kaku bagaikan es Tiba-tiba tersungging satu senyuman manis, sahutnya cepat Perkataan Nona memang tak salah Besok kita masih harus bekerja sama untuk menghadapi Senbok Hang Engkau juga harus baik-baik beristirahat di sini berbicara sampai di situ Tanpa berbicara lagi ia lantas putar badan dan keluar dari ruangan itu Pek lipeng yang berada di samping gelanggang dapat mengikuti semua perubahan wajah Giyok si Yau Long Kun dengan jelas Dalam hati ia menghela nafas panjang Pikirnya, cinta kasih Giyok si Yau Long Kun terhadap ciga tampaknya jauh lebih dalam dari samudera Buktinya asal ciga menunjukkan sikap yang halus Maka berbungalah perasaan hatinya A.A.I Cinta memang buta, cinta dapat membuat orang berubah 180 derajat Sementara dia masih termenung, Giyok si Yau Long Kun telah berlalu dari ruangan itu Gak si Yau Cha ikut melangkah keluar dari tuang tendah tadi Baru beberapa tindak gadis itu maju ke depan Tiba-tiba pek lipeng memburu ke depan dan menghadang jalan pergi Gak si Yau Cha Sepasang alis matu gadis itu langsung berkernyit Tapi sebelum ia sempat mengumbar hawa amarahnya Pek lipeng telah berjongkok dan buru-buru menulis beberapa patah kata di atas permukaan tanah itu Ada beberapa patah kata hendak ku sampaikan kepada Cici Tapi jangan sampai kedengaran Giyok si Yau Long Kun selesai membaca tulisan itu Gak si Yau Cha termenung dan berpikir sebentar Kemudian ia menulis pula di tanah Siapa yang kasih Yau Mo'ai adalah pek lipeng tulis pek lipeng dengan cepat Tampaknya Gak si Yau Cha tidak percaya dengan penglihatan sendiri Dia mengucak ucak matanya berulang kali Kemudian mengamati pula nama yang tertulis di tanah itu dengan seksama Akhirnya gadis itu mengangguk Bisiknya, kita berjumpa sebentar lagi Dengan langkah lebar ia lantas berlalu dari ruangan tenda Secara diam-diam pek lip mengawasi terus perubahan wajah Gak si Yau Cha Ia lihat selapis warna merah yang aneh menghiasi sepasang pipi gadis itu Ini menunjukkan bahwa berita tersebut telah mendatangkan suatu pergolakan perasaan dalam hati kecilnya Cuma ia masih dapat mengendalikan pergolakan tersebut hingga tidak sampai terlampiaskan dalam gerak-geriknya Setelah keluar dari ruangan Gak si Yau Cha Lihat Giyok si Yau Longkun masih berdiri di sebuah sudut tikungan sambil mengawasi kemari Rupanya pemuda itu menunggu terus di sana hingga tampak olehnya bahwa gadis itu berlalu dari ruang tenda tadi Menunggu anak darah itu sudah keluar dari ruang tenda Barulah ia putar badan dan berlalu dari sana Kurang lebih seperti anak nasi Kemudian Gak si Yau Cha telah muncul kembali di dalam ruang tenda Ketenangan telah menyelimuti kembali paras mukanya Setibanya di dalam ruangan dengan nada serius segera ujarnya Aku minta engkau bersedia lepaskan topeng kulit manusia yang menutupi raut wajahmu itu Akanku teliti dahulu paras mukamu yang sebenarnya Giyok si Yau Longkun tidak akan masuk kemari bukan tanya Pek Lipeng dengan kuatir Sudah kuatur segala sesuatunya untuk mencegah kedatangannya kemari Engkau tak usah kuatir setelah memperoleh penegasan tersebut Barulah Pek Lipeng menghapus obat penyaruannya dan memulihkan kembali paras muka aslinya Silahkan periksa cici dia matinya sekejap wajah gadis itu Akhirnya Gik si Yau Cha menghela napas panjang A-a-a-i Rupanya benar-benar engkau cepat ia tarik tubuh Pek Lipeng dan dirangkul dengan penuh kemesraan Bisiknya dengan lembut Adiku sayang, selama ini engkau tentu menderita sekali bukan? Kasihan kau dalam perkiraan Pek Lipeng Sudah pasti pertanyaan pertama yang akan terlontar dari mulut Gak Si Yau Cha Pastilah soal keselamatan Si Yau Ling Tak taunya dugaan tersebut meleset sama sekali Bukannya mengajukan pertanyaan Dia malah menghibur dahulu kepadanya Cepat ia berkata Untung Toako cerdik dan banyak akalnya Dengan segala daya upaya Toako inilah akhirnya kami berhasil meloloskan diri dari kepungan barisan api itu Gak Si Yau Cha manggut-manggut Bagaimana dengan saudara Si Yau ia bertanya Rupanya Toako telah menemukan suatu rencana busuk dari Senbok Hang Yang ada minat membantai semua orang yang hadir di sini Maka seorang diri ia telah berangkat untuk menyelidiki Sampai dimanakah kekuatan pasukan jago lihai yang dipimpin Senbok Hang Jadi ia pernah bertemu dengan aku Benar waktu Enci bersembah yang di depan meja abunya Kami semua hadir dalam ruangan tersebut Mengapa kalian tidak secara diam-diam memberitahukan soal ini kepadaku? Sampai-sampai aku mesti berkulatir terus Omeh gak si Yau Cha dengan alitme to berkerid Aduh, tampaknya Enci gak marah Aku mesti berikan penjelasan kepadanya Sehingga ia tak sampai tak senang hati dengan Toako pikir pelipeng dalam hati Dia lantas berkata Menurut Toako, kita tak boleh sekali-kali membuat Senbok Hang tahu bahwa sebenarnya ia tidak mati terbakar oleh kobaran api itu Kenapa sebab jika Senbok Hang sampai tahu kalau Toako belum mati Maka sudah pasti ia akan melakukan segala persiapan untuk menghadapi dirinya lagi Maksud Toako, dia hendak munculkan diri secara mendadak jauh di luar dugaan Senbok Hang Sehingga gembong iblis itu bisa dibikin kebuakan sendiri Maksudnya, dia hendak membunuh Senbok Hang Tanya gak si Yau Cha tiba-tiba Toako sih tidak pernah mengutarakan maksud hatinya itu Tapi si Yau Mo'ai dapat melihat bahwa Toako memang bermaksud untuk berbuat begitu A-a-a-igak si Yau Cha menghela napas panjang Seringkali dia menasehati orang lain agar baik-baik menyayangi keselamatan jiwa sendiri Tapi dia sendiri sama sekali tak tahu bagaimana harus menyayangi jiwa sendiri Perkataan Cici memang tepat, bila nanti berjumpa dengan Toako Cici Mesti tegur dia sekeras-kerasnya walaupun dahinya masih berkerut dan wajahnya masih murung Namun sekulung senyuman manis sempat tersungging di bibirnya Mengapa bukan engkau yang menegur dia ucapnya? A-a-a-i Masa dia mau mendengarkan perkataanku sahut pak Lipeng dengan sedih Kalau toh perkataanmu tidak diguberis olehnya Apalagi aku yang memberi nasihat kepadanya Masa dia bersedia untuk menurutinya Dia pasti akan menurut Setiap perkataan enci tentu akan ditaati olehnya Mengapa begitu setiap kali Toako membicarakan tentang Cici? Siau Mo'ai dapat lihat bahwa paras mukanya menunjukkan sikap yang sangat menghormat Oleh sebab itu Siau Mo'ai lantas mengambil kesimpulan Kalau Toako sebetulnya takut sekali dengan Cici gak Siau Cakontan tertawa geli A-a-a-i Masa engkau tidak tahu? Pada hakikatnya saudara Siau adalah seorang manusia yang lembut di luar keras Di dalam masa dia takut kepadaku Cici engkau jangan berkata begitu seru Pek Lipeng dengan gelisah perkataanku ini bukan karanganku sendiri Kenyataannya memang-memang begitu Kalau enci kurang percaya Buktikan saja apabila kalian telah berjumpa nanti Gak Siau Cak tersenyum geli Tiba-tiba ia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain katanya Bagaimana caranya kalian meloloskan diri dari tengah kepungan api yang membara dengan dasyatnya itu? Hayo cepat ceritakan kepada Cici Aku sungguh tak habis mengerti Dengan kera apa jiwa kalian berdua dapat diselamatkan Padahal kebakaran hebat itu katanya mencakup daerah seluas beberapa puluh li persegi pek Lipeng mengiakan Dia lantas menuturkan semua kisah pengalamannya sejak lolos dari sekapan dan menghadapi kebakaran hebat yang sengaja ditimbulkan Senbok Hang Sebagai penutup cerita Ia berkata begitulah Cici Untung to aku memang tabah dan cerdik Sehingga kami bisa lolos dari bahaya maut meskipun harus mengalami siksaan lahir maupun batin Gak Siau Cak manggut-manggut beberapa kali Ujarnya kemudian A-a-a-i Kejadian yang kalian alami Boleh dibilang merupakan suatu keajaiban alam Siapapun tak akan menduga kalau seseorang yang sudah terjebak dalam kobaran api Ternyata berhbasil meloloskan diri dengan selamat Yee-a-a Tian memang maha adil siapa berhati baik Dia selalu akan dilindungi olehnya suasana hening untuk sesaat Kemudian pek Lipeng berkata lagi Cici, aku hendak memohon sesuatu kepadamu Apakah engkau bersedia untuk mengabulkan katakanlah terus terang Asal pekerjaan itu mampu Cici kerjakan Pasti akan kuusahakan dengan sepenuh tenaga aku minta Cici bersedia untuk berlagak Seakan-akan belum tahu kalau to aku masih hidup di dunia ini Engkau harus bersikap seolah-olah amat sedih oleh kematiannya Sebab to aku telah berpesan kepadaku agar tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun baik Cici kabulkan permintaanmu itu Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan kembali Kalau begitu, saudara Xiao juga sudah tahu tentang pertarunganku melawan Senbok Hong Tengah hari besok tentu saja tahu sebab ketika Cici berjanji dengan Senbok Hong di ruang meja abu tadi Kami semua hadir pula di sana mendengar perkataan itu tanpa sadar Gak Xiao Cha teringat kembali akan perbuatannya selama berada di ruang meja abu Berada di hadapan umum ia telah menunjukkan sikap sebagai istri Xiao Ling Dan ternyata Xiao Ling belum mati Bahkan ia turut serta mendengarkan perkataannya itu Tanpa bisa dicegah lagi merah padamlah selembar wajahnya karena jengah Dengan rada mendongkol ia lantas mengomel A-a-a-i Saudara Xiao memang keterlaluan Semakin besar ia semakin akal Dalam soal ini Cici tak dapat menyalah dirinya bisik pekli pengsegera Sebab jikalau ia berusaha untuk menyampaikan beritanya kepada Cici miscaya Senbok Hong Akan curiga dan ikut mengetahui pula rahasia tersebut Apa yang hendak dilakukan saudara Xiao mengenai pertarunganku melawan Senbok Hong Tengah hari besok sebelum tengah hari besok Dia akan kembali ke ruang meja abu Dan dia suruh Xiao Mo'ai untuk menghalangi berlangsungnya pertarungan tersebut Ia berhenti sebentar Kemudian sambungnya lebih jauh Juga kami semua menguatirkan sekulit tentang satu hal soal apa mengenai Giyok Xiao Long Kun Kami ingin tahu bagaimana tindakan Cici untuk mengatasi masalah ini Jangankan Cici yang terlibat langsung dalam peristiwa itu Sekalipun Xiao Mo'ai sendiri pun dapat merasakan pula cinta kasihnya yang amat dalam Xiao Mo'ai rasa persoalan ini benar-benar merupakan suatu masalah yang memusingkan kepala Mengungkap kembali masalah Giyok Xiao Long Kun Gak Xiao Cha merasa agak pusing juga Sepasang alis matanya langsung berkernyit Setelah termenung beberapa lamanya Dia pun berkata A-a-a-i Terus terang saja Cici juga dibikin pusing kepala oleh persoalan ini Pakai kekerasan dia tak guberis Men lembut dia juga tidak peduli Mati-matian dia mengejar terus diriku Sungguh bikin pening kepalaku saja A-a-i Entah bagaimana caranya untuk atasi soal ini Xiao Mo'ai mempunyai care yang bagus untuk mengatasi soal ini Sekaligus dapat menghilangkan pula niat Giyok Xiao Long Kun Untuk mengawini dirimu Bagaimana caranya Cici musti berjanji dulu Asal Xiao Mo'ai utarakan keluar Maka Cici tak boleh marah baik Cici berjanji tak akan marah Nah katakanlah asalkan Cici cepat menikah dengan Xiao To'aku Bukankah Giyok Xiao Long Kun akan patah hati dan menghilangkan sendiri niatnya untuk mengawini Cici Ternyata dugaanku tidak meleset Engkau benar-benar mengajukan care Tersebut kata Gak Xiao Cha dengan wajah serius Ada apa? Memangnya jalan pikiran Xiao Mo'ai ini keliru besar Gak Xiao Cha berjalan ke sisi pembaringan dan duduk di situ Kemudian sambil menepuk pembaringan di sampingnya Ia berkata Kemarilah kesini dan duduklah Aku ada beberapa patah kata hendak disampaikan kepadamu Cici akan mengatakan soal apa Kepadaku tanya peklipeng Sambil menghampiri darah itu Ditariknya peklipeng agar duduk di sisinya Kemudian Gak Xiao Cha bertanya Semua perkataan yang ku ucapkan dikala masih ada dalam ruang meja abu Tentunya sudah kau dengar semua bukan benar Perklipeng mengangguk Aku tak bisa membantah kenyataan tersebut Karena pesan terakhir dari mendiang ibuku Menyuruh aku berbuat demikian Tapi aku masih punya banyak urusan yang mesti dikerjakan Maka hubungan tersebut hanya tercantum hitam di atas putih belaka Sudah tentu dalam kenyataannya tak mungkin bagi kami untuk hidup berdampingan Hingga akhir tua nanti kenapa begitu tanya peklipeng tercengang Gak Xiao Cha menghela nafas panjang Ia tidak langsung menjawab Sesudah termenung beberapa waktu barulah dia berkata Untuk selamatkan anak kunci istana terlarang Ibuku harus melarikan diri sampai ke ujung langit Tapi toh akhirnya kena dikejar juga oleh musuh-musuhnya Dalam suatu pertarungan yang amat seru Akhirnya menderita luka yang amat parah Untung orang tua saudara Xiao memberikan pertolongannya Dan merawat ibuku di rumah mereka Tapi karena lukanya yang terlalu parah Tak lama kemudian ibuku menghembuskan napasnya yang terakhir Sebelum meninggal beliau telah menulis sepucuk surat Dan menyuruh aku menikah dengan Xiao Ling Kalau memang pesan itu diberikan ibumu sebelum ajalnya Kenapa enci tidak melaksanakan pesan tersebut Sebagaimana mustinya pada waktu itu saudara Xiao menderita suatu penyakit aneh Nah di penting seamin ciat mahnya tersumbat dan menimbulkan penyakit yang parah Dengan penyakit seperti itu maka dia tak akan hidup lewat dari 20 tahun Sekalipun ia mengawini seorang istri yang setia dan bijaksana Toh akhirnya akan ditinggal mati dalam usia yang sangat muda Karena itu untuk membalas budi orang tua saudara Xiao Lantas beliau ambil keputusan untuk menjodohkan Cici dengan Xiao Ling Bahkan dalam surat wasiatnya dengan jelas menerangkan pula agar Cici Tiba-tiba sepasang pipinya jadi merah padam karena jengah Kata-kata selanjutnya tak mampu diutarakan lagi Eeh ha Cici, kenapa tidak kau lanjutkan kata-katamu itu tanda serutanya pekli pengkeheranan Baiklah, bagaimanapun juga kita akan sama-sama putri rimba persilatan Tiada halangan bagi Cici untuk memberitahukan kepadamu Dia tertawa jengah Kemudian ujarnya lebih lanjut Dalam surat wasiat ibuku Dengan jelas diterangkan bahwa Xiao Heng tak bisa hidup lebih dari 20 tahun Maka aku disuruh cepat-cepat kawin dengannya Dan melahirkankan anak buat keluarga Xiao untuk menyambung keturunan mereka Bila nantinya Xiao Ling sudah mati Maka anak itu akan kuserahkan kepada Xiao Hujin Setelah menyiapkan suatu tempat yang terpencil dan rahasia bagi mereka Waktu itulah aku baru usahakan pembalasan dendam bagi kematiannya Ia berhenti untuk tukar napas Lalu sambungnya lebih jauh Agar berhasil dalam pembalasan dendam Aku harus masuk ke istana terlarang Dan mempelajari ilmu silat yang ditinggalkan ke 10 orang tokoh silat itu A.A.I. Siapa tahu kenyataan jauh lebih berbeda dengan apa yang dibayangkan ibuku dahulu Bukan saja aku tak dapat melaksanakan pesan yang ditinggalkan ibuku Malahan saudara Xiao telah menjumpai pengalaman aneh Sehingga berhasil memiliki serangkaian ilmu silatfa yang tinggi Dengan begitu pesan ibuku sudah tak mungkin bisa terlaksana lagi Walaupun kenyataan mengalami perubahan Akan tetapi perubahan ini toh lebih menguntungkan bagi Cici Bukan saja Xiao Ling berhasil sembuh dari penyakit aneh Sekarang ia telah menjadi seorang pendekar besar Yang nama besarnya menggetarkan sungai Telaga Aku lihat Cici dan Toako merupakan sepasang sejauh yang paling sesuai Gak Xiao Cha gelengkan kepalanya berulang kali tukasnya Dendam ibuku belum terbalas Hutang budi guruku belum kubayar Mana mungkin aku bisa melayani Xiao Ling dengan hati tenteram Cici Bukan saja Xiao Ling akan membantu Cici untuk balaskan dendam bagi kematian ibumu Sekalipun Xiao Muai pribadi akan mengerahkan juga segenap kekuatan yang kumiliki untuk membantu diri Cici Tapi Gak Xiao Cha segera menggeleng Bukannya aku tak senang menerima bantuan kalian berdua Pertama musuh besar yang mencelakai mendiang ibuku adalah seorang jago yang licik, lihai dan tinggi ilmu silatnya Buat apa saudara Xiao musti mengikat tali permusuhan dengan seorang musuh lagi? Kedua, Cici telah menemukan care yang paling jitu untuk menghadapi orang itu Maka tak usah kalian membantu diriku Sesudah berhenti sebentar Lanjutnya lebih jauh adiku Tahukah engkau kenapa Cici beritahukan semua persoalan ini kepadamu Xiao Muai tidak tahu sebenarnya Cici ingin menitipkan satu pekerjaan untukmu Pekerjaan apa Cici? Katakan saja secara belak-belakan Masa sama Xiao Muai pun engkau bertindak sungkan-sungkan Aku minta engkau baik-baik melayani Xiao Ling Sebab masih terlalu banyak urusan yang harus Cici kerjakan hingga tak mungkin aku senantiasa mendampingi dirinya Kalaupun mendiang ibuku suruh aku berbuat begitu dan di hati kecil Cici Dia telah kuanggap sebagai suamiku sendiri Akan tetapi aku mohon bantuanmu agar engkau lah yang mewakili aku menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri Untungnya mertua kita pintar dan berpandangan luas Mereka pasti akan memandang engkau bagaikan terhadap putri sendiri Tentang soal ini engkau tak usah khawatir Pekli penggelengkan kepalanya sambil menghela nafas panjang Aai, menurut Cici, mampukah aku mewakili tugasmu itu tanyanya? Masa ia tidak puas setelah mengawini seorang gadis yang cantik, pintar dan bijaksana Macam adik keliru besar bila Cici berpendapat begitu Dalam pandangan to aku hanya Cici seoranglah yang pantas disayang dan dihormati Meskipun ia tak pernah menyatakan kalau ia mencintai Cici Tapi aku sangat memahami perasaan hatinya Ia selalu berbuat hati-hati, takut menodai nama baik Cici Padahal dalam kenyataannya ia mempunyai api cinta yang membara terhadap Cici Hanya api cinta yang membara itu selalu dipendam di daftar hatinya Ia tak berani memperlihatkan rasa cintanya itu kepada orang lain Karena itulah gelora cinta dalam dadanya kian lama kian bertambah besar Bukan saja siyao moai tak akan mampu menggantikan kedudukan Cici Sekalipun seorang gadis tercantik di dunia pun belum tentu sanggup menggantikan kedudukan Cici Eh eh ha, adikku, rupa-rupanya engkau baru jadi makcomblang bagi hubunganku dengan saudara siyao ya Ategur gak siyao ca setengah mengomel jangan bercanda Cici Setiap patah kata yang ku ucapkan adalah kata-kata yang sejujurnya tak sepatah kata pun merupakan kata bohong Gak siyao ca termenung dan berpikir sebentar Kemudian katanya Kendatipun semua perkataan yang kau ucapkan adalah kata-kata yang sejujurnya Toh ia belum pernah menyatakan rasa cinta kasihnya kepadaku Sekalipun pernah, aku rasa cinta yang diutarakan kepadaku juga tak lebih hanya cinta seorang adik terhadap kakaknya Ia tak berani berbuat kurang ajar Sebab ia takut Cici jadi marah dan tidak akan memperdulikan dirinya lagi Gak siyao ca tersenyum simpul Dengan lembut ia membereskan rambutnya yang kusut Lalu berkata, di dunia ini sebenarnya cuma ada satu orang yang bisa membantu aku Hanya aku tidak tahu sanggupkah ia memberi bantuannya Siapakah orang itu kau Cici jangan terlalu menyanjung diriku Aku tahu bahwa aku tak becus Lagipula aku ingin sekali lebih lama berada di samping Cici Selain minta banyak petunjuk Aku pun ingin banyak belajar dari kau, Cici Bila engkau tidak muak terhadap diriku Siyao moai suka menjadi istri muda dan selalu mendampingi Cici Bila mana semua pekerjaanku bisa berlangsung dengan lancar dan aman Kemungkinan besar apa yang kau inginkan bisa terwujuk Selagak siyao ca cepat Tapi sebelum dendam ibuku terbalas Terpaksa aku minta adiklah yang menggantikan kedudukanku Cici ini bagaimana toh bicara pulang pergi Kok engkau lebih menitik beratkan untuk melakukan perjalanan seorang diri Walaupun belum lama aku kenal dengan Cici Tapi rasa kagumku terhadap Cici muncul dari dasar hati nuraniku Urusanmu berarti pula urusan toh aku dan urusan siyao moai Tunggulah sampai toh aku berhasil membinasakan semboh Kemudian kita akan bekerja sama untuk balaskan dendam Bagi ibu Cici gak siyao ca mengerutkan dahinya dan termenung beberapa saat lamanya Setelah itu katanya, aaaai, berbicara lebih banyak juga tak berguna Rupanya Cici memang tak bisa menaklukan hatimu Cici engkau jangan salah paham Teriak pek lipeng dengan gelisah Maksud siyao moai, aku dapat memaklumi perasaan hatimu itu Bukankah engkau berharap agar aku seringkali berkumpul dengan kalian Siyao moai memang bermaksud demikian Tahukah engkau bahwa encmu sedang berada pada posisi terjepit Dan senantiasa terancam oleh bahaya maut Kalau soal ini, siyao moai sama sekali tidak tahu gak siyao ca menghela nafas panjang Aaii, engkau harus beristirahat sebaik-baiknya Pembicaraan selanjutnya kita teruskan besok saja Pek lipeng masih ingin melanjutkan kata-katanya Tapi gak siyao ca sudah beranjak dari tempat duduknya dan berlalu dari ruang tenda tersebut Malam itu berlalu tanpa terjadi sesuatu hal yang penting Ketika Fajar menyingsing keesokan harinya Belum sempat pek lipengbangun dari tempat duduknya Dari luar ruang tenda berkumandang suara sapa andenit bun hantu Nona, engkau sudah bangun sudah Ada urusan apa hit bun sian senggur dan disingkap orang Dan muncul lah hit bun hantu masuk ke dalam ruangan itu Paras muka hit bun hantu amat serius Ia masuk dengan membawa dua pucuk surat ujarnya Kedua pucuk surat ini ditinggalkan nona gak untuk nona loh Lantas kemana perginya nona gak tanya pek lipeng dengan wajah tertegun Ia sudah pergi sedari tadi ia pergi ke arah mana Hayo kita cepat menyusulnya percuma Tak mungkin bisa disusul lagi sahut it bun hantu sambil gelengkan kepalanya berulang kali Nona gak sudah berangkat dua jam berselang Waduh, lalu bagaimana baiknya sekarang seru pek lipeng Sambil mendepakan kepalanya ke atas tanah Karena mendongkol mungkin nona telah sampaikan berita Tentang masih hidupnya si yaoling kepada nona itu Aku dipaksa oleh keadaan Mau tak mau terpaksa harus ku beritahukan kejadian ini Kepadanya sekarang nasi sudah menjadi bubur Gelisah juga tak ada gunanya Harap nona tak usah ribut-ribut lagi Nah, terimalah dua pucuk surat yang ditinggalkan nona gak ini Yang satu untuk nona dan yang kedua untuk si yaoling pribadi Bagaimana kalau nona baka dulu isi suratnya Kemudian kita baru rundingkan lagi Masalah ini apa boleh buat terpaksa pek lipeng menerima dua pucuk surat itu dan memeriksa sampulnya Pada sampul pertama, tertera beberapa huruf yang berbunyi mengharapkan bantuan adik peng untuk menyampaikan surat ini kepada si yaoling pribadi Membaca tulisan pribadi itu Pek lipeng tahu isi surat itu pastilah bernada pribadi mereka berdua Maka dia lantas masukkan ke dalam sakunya Ketika membaca sampul surat yang kedua disitu tertulis jelas beberapa huruf yang berbunyi ditujukan kepada nona pek lip pribadi Sambil menyobek sampul surat itu, pek lipeng kembali bertanya Bagaimana dengan tiokongcu itu nona maksudkan giyok si yaolong kun tanya Itbun honcu benar, apakah ia sudah pergi Itbun honcu mengangguk tanda membenarkan Semuanya nona gak tinggalkan tiga pucuk surat Satu untuk giyok si yaolong kun dan surat itu telah ku sampaikan dulu kepada orangnya Sedangkan dua pucuk surat ini untuk nona apa yang ditulis ncigak dalam suratnya yang ditujukan kepada giyok si yaolong kun Apa isi surat itu aku kurang tahu sebab tidak kulihat tapi yang jelas sehabis membaca surat itu Bagaikan orang kalap penendada ia kabur dan berlalu dari sana pek lipeng Tidak banyak bertanya lagi, ia membuka surat itu daum membaca isinya Adik Peng yang tercinta ketika tersiar berita tentang kematian adik si yaolong Aku sedang berangkat menuju perguruan untuk memberikan pertanggungan jawab Berita yang kuterima itu memaksa aku batalkan niatku dan segera melakukan perjalanan siang malam menuju kemari Semula, aku berniat untuk balaskan dendam bagi si yaolong hengte dan bertempur melawan senbok hang Sekalipun harus berkorban hatiku juga merasa puas Dalam kenyataan orang budiman dilindungi tian Ternyata saudara si yaolong ataupun adik pengselamat dari bahaya Aku lantas berpendapat, tetap tinggal di tempat ini pun nama sekali tak ada gunanya Malahan mungkin akan mendatangkan banyak kerepotan bagi saudara si yaolong Coba bayangkanlah jika saudara si yaolong munculkan diri tengah hari besok Tio Cun pasti akan berubah pikirannya dan akan musuhi dirinya mati-matian Kalau sampai terjadi begitu, bagaimana jadinya? Bukankah sama artinya aku telah mengundang hadirnya seorang lawan tangguh bagi saudara si yaolong? Setelah ku pertirbangkan beberapa lama akhirnya aku mengambil keputusan untuk tinggalkan tempat ini Aku percaya dengan kecerdikan yang dimiliki Edbun Sian Sengdia pasti memiliki pelbagai akal muslihat yang bisa membantu saudara si yaolong Ketahuilah, keadaanku betul-betul terjepit dan kobaran dendam tak mungkin bisa menghalangi niatku untuk tetap mendampingi saudara si yaolong Aku minta engkau bisa memaklumi keadaanku dan hiburlah saudara si yaolong sebisanya Semoga adik pengbaik-baik jaga diri Bila Tian masih mengizinkan moga-moga kita masih punya kesempatan untuk berjumpa kembali Tertanda, gak si yaolong selesai membaca syarat itu Pek Lipeng tak dapat membendung rasa sedih dalam hatinya lagi matanya terbelalak lebar dan tidak tahan butiran air matu jatuh percucuran membasai pipinya Nona Pek Lipeng tiba-tiba Edbun Hantu menyapa setelah mendaham ringan Pek Lipeng menyekair matanya dengan ujung baju, kemudian menghala napas panjang, bisiknya Apa yang ditulis Njigak dalam suratnya tak lebih hanya rahasia pribadi antara kami berdua Aku memahami, sahut Edbun Hantu sambil mengangguk